Hai cipul bes lurus dong kayak seluruh soh oke iya kembali lagi punya saya yoe bentar iya kebelah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali kebenaran saya anomba 02 jangan lupa apa nih bol 02 nih ya kebelah di video kali ini seperti permintaan request kalian kemen komentar di video yang sebelum ini yoh itu ada yang komentar Mas tolong bikinin review tiker Dewi Sintanya itu ada banyak eh enggak banyak dua komentaran yowes tak bikinin video padahal ini juga motor juga belum sepenuhnya jadi ini baru beberapa persen sekitar 20 persenan dan ini saya bikin kontennya juga pas hari puasa dan ini sekarang jam 16 16 lebih 17 itu masih agak lama makanya tapi ini konten aja terdari pada enggak ada konten toh yoke loh lanjut langsung tak revieukan aja ya buat kalian sebelum itu buat kalian yang belum subscribe mau subscribe dulu dan buat kalian yang belum like video ini mau di like dulu yang buat kalian yang belum selesai video ini mau di cari dulu kedua sosial media kalian dan yang belum komentar mau komentar bebas sama menghujat mongko nggak menghujat mongko yoke lanjut eh tak revieuin dari depan aja nanti tak tampilin senem hati kaca ini ketutupan sikil saya lanjut ke review bagian depan tas pilih nah pokoknya trombol trombol saya memakai Yamaha kalau enggak Yamaha ini bebek Yamaha bebek tepatnya kalau enggak Jupiter Z ya Vega Vega R Vega ZR gitu lupa aku masalahnya ini agak kecil ya tapi trombolnya beda kalau yang punyanya yang si behanio itu juga Yamaha bebek enggak tahu katanya tapi beda besarnya bedanya enggak tahu punya Yamaha apa Yamaha bebek tapi Jupiter atau VKR enggak tahu apa yuk langsung lanjut ke bagian velg saya memakai rosi rosi warna kuning emas dan ukurannya 120 bagian depan ini pakai ruji kalau enggak salah willwood atau apa yuk tapi kalau pakai merek TDR enggak sih kalau TDR kan agak besar padahal itu lupa aku pakai opo yuk itu yuk pokoknya rujinya enggak pakai TDR enggak usah TDR-TDR an agak mahal sekarang pol sekarang 90ribuan kayak di sini yuk dan lanjut ke bagian ban banyak sampai memakai swalo ukuran 45 per 90 ya kayak kayak SM45 90 dulu udah lupa aku ini kecil swalo ukuran 45 per 90 lanjut ke ke bottom-bottom saya memakai Jupiter Z ya kalau ini Jupiter Z kenapa enggak pakai bottom Sonic kayak punya Dimas Mojil punya kaji 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 rafi tuh disini susah buat nyari bottom Sonic karena disini banyakan bottom-bottom bebek banyakan ya dan lanjut ke bagian as saya mau udah memakai as26 ini as FU potong udah lupa potong yang berapa centi udah lama agak lama yuk itu pas hari aboyah hari kebapet-bapetnya saya tuh sampai lupa ini sampai kependekan potongnya kurang panjang ya kurang eh kurang pendek pengen potongnya malah ke ngepresen bol jadi enggak ada turangan ini besok mau tak ganti ke as yang warna kuning aja oke lanjut ke T nah ini T nya yang spesial bol ini T komstir atas bawah spesial ini dari Dimas Mojil bintang Fortuna tiga bintang Fortuna kemarin saya gagal konten kesana karena cuacanya hujan bol dan sekarang juga ngabur-bintang dan ini juga saya di desa juga agak sibuk Oke lanjut ke bagian setang setang saya memakai RZR warna hitam ini bekas dan lanjut ke racer racer saya memakai CB1 150R ini yang warna hitam KW nggak apa-apa ya KW ini besok mau tak ganti yang ori tapi bukan CB150R melainkan yang orinya T nya ini Chrome dan lanjut ke Master rem Master rem saya memakai Nisin kanan-kiri handle coupling juga Nisin dan lanjut ke bagian gas pontan saya memakai gas pontan ZZ eh nggak tahu KW atau ori ya kayak KW kayak ya dan lanjut ke bagian handle grip handle grip hand grip hand grip angel ngomong bol hand grip ini saya memakai poyo domino saya memakai domino warna biru-hitam tapi biru udah memulai luntur besok mau tak ganti warna biru juga sih kayak tapi bukan yang domino besok tak beliin yang rcb ya terus besok rem Master rem juga mau tak ganti yang rc rcs apa yaitu ya lupa aku bol lupa kayak punya dimas mojil itu loh lupa unamanya dulu pernah disebut ya lupa tapi aku lanjut ke arm ya ke kaki-kaki belakang ini lupa ini bos-bosan as 26 ke 31 31 ya kayaknya tigre 31 eh ini bos-bosan cuman murah nih cuman 100ribuan 100ribuan dah dapat 4 dan lanjut ke belakang itu arm arm dana pelajar pol polan kenapa enggak pakai IT kenapa enggak pakai mas kenapa enggak pakai Bipro yo kemarin mau beli mos tapi nanggung bol nanggung mau beli mos tapi nanggung ditambahin 300ribu udah dapat IT dan itu saya pusing banget dan saya putuskan untuk membeli w175 aja karena yang harganya harganya murah besok Insyaallah tak beliin yang aluminium yang aluminium besok cuma aja enggak tahu Aitek atau enggak tahu yang model bilet-biletan itu kayak yang punya masa ditama itu yang tegernya itu enggak tahu besok tapi beliin kayak gitu atau enggak tapi kepinginnya juga aluminium Aitek Bipro gue gitu lanjut ke bagian sok soknya masih non tabung warna putih ada pitek cok dan coknya dan lanjut ke bagian sok warna putih non tabung merknya lupa dah tak copot merknya karena merknya nggak terkenal terus lanjut ke bagian tromol 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 depan belakang sama Yamaha bebek nggak tahu Jupiter kalau yang belakang Jupiter Z karena saya pas copotnya itu saya tahu dan lanjut ke bagian velg keruji velg jari-jari itu masih ngantuk pol polan nggak usah di review malu-maluin yuk cuma tak ganti aja pokoknya simak gitu besok mau tak bubut miling velgnya belakang dan lanjut ke bagian ban ban aku memakai hidra ban aku memakai hidra ukuran 60 per 80 60 per 80 itu tahun 2020 atau nggak salah ya itu saya beli pas saya punya supra supra warna hitam itu dulu masih enggak ada enggak ada fotonya kayaknya enggak kalau ada tak tampilin nanti disini tak tampilin itu alapannya udah lama yuk 2020 besok tak belin yang baru hidra yang baru karoidrat buat harian bagi saya kurang cocok karena kalau buat miring tuh itu membahayakan pengendara bol bisa melesetin dan nggak enak juga karena banyak kotak yuk dan lanjut ke bagian slipper dan stop lamp slipper itu tigrevo itu cavio coak tak coak sendiri kemarin nggak tak bikinin video karena coaknya itu agak mumet dan itu juga tak potong nggak kepanjangan nanti nggak gaya kalah jengking dan lanjut ke apa ya stop lamp stop lampnya pakai original digerr copotan tigre itu dapat harga 150 agak lumayan tapi itu copotan tigre masih bisa digunakan lagi itu set sama pangkon yang warna warna kuning besi kuningan itu ya kayak gitu itu 150 lumayan kan dan lanjut ke thank you eh jok dulu aja nanti thank you agak panjang masalahnya jok saya memakai original digerr tulang-tulang original digerr wadabite jok wadah dia semuanya dan jok saya pakai tulang original digerr itu papas atas saya papas sendiri dan busanya saya suruh papasin tukang jok aja karena saya takut kemelitren-melitren nanti jadi jegong-jegong bergelombang nggak bisa kalau mapas busnya sendiri ya dan itu juga sarung joknya baru itu amplas merek nggak tahu nggak ada merke itu cuman top ada logo Kawahara nya itu kemarin saya masangin sarung jok sekalian ngepras tuh habis sekitar 100 100 ribuan 100 ribuan mana cah jilai jok nyemat ke dan lanjut ke ini kenapa kok ditambal-tambal nah ini agak cerita-cerita cerita-cerita sebentar ya ini kenapa kok bocor tanknya kenapa kok bocor ini karena kelakuan saya sendiri ini tak kasih tempat di tempat yang atapnya bocor ini malah kemasukan air sekitar kayak kalau ditampung di minuman alih-alih botolan kecil itu bisa setengah lebih lah itu agak lumayan dan membuat bawahnya minuman kropos ini yang kropos bawahnya Alhamdulillah atasnya aman-aman aja masih mulus yang atas tapi yang bawah udah kropos tapi dah tak benerin yo Insya Allah besok tak mulusin lagi tapi agak lumayan ini dapat harga 600 itu minusnya cuman dekok doang enggak sama rembes rembesnya tak bikin sendiri oke lanjut ke bagian stiker stiker itu Dewi Sinta non-non apa ah non warna menceling-menceling yo kita cuman kayak gitu dan hondanya ini hologram hologram saya beli di Shopee ya murah cuman tidak sampai 20 ribu eh sampai sampai 20 ribu sama onger dan tutupnya masih tutup eh wadah rokok surya disclaimer bukan endorse ya surya wadah rokok surya dan lanjut ke rangka-rangka saya pakai original masih original tiker nggak ada yang potong-potongan Oh ada yang potongan yang potongan cuman belakang sama ngerapin ngerapin lainnya ini yang begel belakang joknya tak pendekin pendekin sekitar dua sentian dan lanjut ke bagian napoyo udah semua kayak eh ini besok restorasi mau tak ganti velg velg depan mata ganti RCB warna biru atau enggak warna hitam bubut miling dan besok rangka mau tak bikin abu-abu nggak hitam dan besok tanky juga mau tak bikin warna biru biru garis biru listnya pakai warna hitam abu-abu abu-abu nya menyelesaikan menyesuaikan rangka yuk ini kayaknya udah semua yuk ini duduan stabilizer ngelas sendiri juga ada sesuatu yang spesial yuk dalam motor ini yuk ini saya bangun dari nol bukan bangun dari sewujud-wujudnya motor itu enggak saya bangun dari nol saya cerita saya itu dari dulu emang bangun dari nol karena dana pelacer ya oke videonya cuma segini aja buat kalian yang belum subscribe monggo subscribe dulu yang belum like monggo like dulu ini yang belum komentar mau komentar dulu bebas yang belum selesai share ke sosial media kalian monggo di-share dulu ini cuman video memenuhi komentar kalian kemarin ada yang komentar Mas bikinin video reviewnya tigernya yuk saya bikinin videonya padahal video tigernya ini belum sebeberwujud motor cuman berwujud kerangka doang dan yuk buat kalian terima kasih buat support kalian jangan sampai disini yang mau support monggo tambah-tambahin nonton-nontonnya yuk jangan di skip-skip biar saya makin semangat video bikin videonya video segini aja cukup sini aja terima kasih yang udah nonton sampai sini dan saya akhiri sampai disini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jangan lupa apa-apa nipal kosong dua ini yuk ya tetap selamat menikmati